Apalah arti sebuah perjuangan? Semua kerja kerasku ini, untuk apa? Untuk siapa? Beribu upaya dan jerih payahku, menjebakku dalam rutinitas tanpa makna. Namun ternyata pemimpin perusahaanku tampak memilih jalan yang lebih mudah. Jauh dari kesulitan yang aku hadapi. Keringat yang mengalir, lelah yang membebani pundak. Jam-jam yang kulalui, semuanya tampak sia-sia. Setiap keringat yang kuteteskan, terasa tak pernah cukup. Keraguan ini semakin menggemar. Ada pertanyaan yang selalu menghantuiku. Untuk apa aku bertahan di sini? Kesabaranku sudah habis. Amarahku tumbuh. Kerja keras yang kuberikan, hanya dibalas dengan upah tak sebanding. Membuatku bertanya-tanya, untuk apa aku melakukan semua ini? Namun, aku melihat sesuatu yang membuka mataku. Aku melihatnya. Pemimpin yang selama ini kupikir tak peduli. Dia pun berjuang sepertiku. Tanpa lelah. Tanpa geluh. Aku melihatnya mencurahkan seluruh tenaganya. Jauh lebih keras daripada aku, karyawannya. Ternyata yang aku pikirkan selama ini salah. Dia mendahulukan kebutuhanku, meski aku tak pernah menyadarinya. Dia berkorban, hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Di balik sikapnya yang tenang, tersembunyi rasa sayang yang begitu dalam. Momen ini mengubah segalanya. Aku tersadar, bahwa perjuangan ini bukan hanya milikku, tapi juga miliknya. Aku menemukan kembali semangat yang sempat hilang. Dengan tekat yang baru, aku kembali berjuang. Membawa serta keyakinan, bahwa usaha ini memiliki makna yang lebih besar. Dan akhirnya, kerja keras kami membuahkan hasil. Perusahaan yang pernah kuragukan, kini berdiri tegak. Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Dari kebersamaan yang tumbuh dalam setiap langkah yang kami ambil. Dan pada akhirnya, aku mengerti, bahwa kesuksesan ini bukan hanya milikku, bukan hanya miliknya, tapi milik kita semua. Jadi kakek kami ini, Patir Tahadi, bangun Seger Snow, yang pastinya saya belum lahir. Cuma di tahun 70-an, Seger Snow berkembang, nah di situ saya baru lahir, mas. Alhamdulillah, saya menjadi, bagian dari PT Seger Surya. Sebagai generasi yang paling muda, saya melihat tanggung jawab ini bukanlah sebuah beban, tapi sebuah kehormatan. Seger Snow bagi saya, bukan hanya tempat bekerja, tapi sudah seperti rumah sendiri. Saya selalu dapat cerita dari almarhum kakek saya, bahwa beliau bilang, sebuah produk itu harus mau, ownernya harus mau pakai. Jadi bisnis ini, bukan hanya untuk mencari untung semata, tapi bisa memberikan manfaat yang lebih bagi konsumen. Terima kasih telah menonton!